Intro Sebanyak 247 warga binaan di lapas kelas 2B Loksukun Aceh Utara mendapatkan remisi pada ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Remisi yang diberikan mulai dari 1 bulan hingga 5 bulan, bahkan 2 diantaranya langsung bebas kasus pencurian dan narkoba. Sementara warga binaan yang mendapatkan remisi masing-masing sudah menjalani hukuman sebanyak 6 bulan dari masa penahanan dan berkelakuan baik. Rusli, PLD Kalapas kelas 2B Loksukun menyampaikan pihaknya mengusulkan remisi sebanyak 261 warga binaan. Sementara yang mendapatkan SK remisi hanya 247 orang. Dua diantaranya langsung bebas dan hampir 90% penghuni lapas saat ini didominasi oleh kasus narkotika. Meningkatnya angka kasus narkotika di Aceh Utara juga menyebabkan lapas kelas 2B Loksukun overcapasitas dengan ukuran lapas seluas 1000 meter. Baik, kami dari lapas Loksukun yang kami usulkan remisi 261, sebanyak yang saya bacakan tadi, kebetulan yang dapat kron SK 247, yang bahkan langsung bebas 2 orang hari ini. Yang kebetulan ini pencurian dan narkotika, sedangkan yang lainnya umumnya dan khususnya kasus narkotika. Pelakuan baik itu ya? Ya, sudah menjalani hukuman 6 bulan dari masa pedananya dan pelakuan baik. Terkait overcapasitas di lapas Loksukun dengan luas lahan 1000 meter di era 78 tahun Indonesia Merdeka, PJ Bupati Aceh Utara menyampaikan, sebelumnya pihak pemerintah daerah sudah menyiapkan lahan untuk pembangunan lapas baru di Aceh Utara. Namun semua itu terkendala dengan anggaran. Masih warga bidaan yang ada di sini, dari kapasitas yang seharusnya, tapi yang diisi lebih banyak. Ini tadi juga kita sudah kita sampaikan, mungkin nanti pemerintah daerah akan coba mendiskusi dulu. Kita juga belum tahu teknisnya bagaimana, berarti kami akan, tapi secara pemerintah daerah tentu ingin. Ya, lahan sudah ada ya Pak, lahan sudah ada. Nah, lahannya malah sudah ada. Tadi disampaikan Bapak Kapalapas, masalah sertifikat. Sertifikannya malah sudah ada, cuman pembelianannya sudah ditarik kembali, karena mungkin jadwalnya ya berbeda. Nah, ini mungkin kita coba bantu. Mungkin kami dari pemerintah daerah akan menyuruh hati, mungkin langsung ke Mipum Hap supaya ini bisa disekalirkan, mengalir, dilanjutkan, seperti itu. Jadi perhatian kita sangat baik. Karena kita kerjasama di La Paz, bagaimana, karena warga ini warga binaan dalam masyarakat kita juga. Insya Allah kita berhubungan. Di tahun ke-78 Indonesia Merdeka, jumlah warga binaan di La Paz kelas 2 Belok Sukun saat ini mencapai 411 orang dari kapasitas La Paz yang hanya dapat menampung 70 orang saja. Dari Aceh Utara, Saiful Bari, melaporkan untuk Puja TV Aceh.